Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel gampang elektrik untuk video kali ini ada kipas kosmo kecil temen-temennya ini sudah nggak nyala temen-temen saat di tester ya ini nggak ada hambatannya satu sekali tidak ada suara dengung kalau kita teteh maristrik dan tidak ada suara dengung ya di sini kita dengarkan ini mesinnya nggak ada dengung berarti ini tuh putarannya masih normal temennya tidak serot ini ya tidak serot ya temen-temen ini berarti ada fus yang putus di dalam lilitan ya ini kipas kecil nah berapain temen-temen ya ini dicolokkan juga nggak nyala tidak ada hambatan bila kita cek dengan navometer ya ada hambatan sama sekali temen-temen ini kedampatan ini fix yang putus pusnya kita bongkar dan lalu diganti pusnya atau di jemper langsung juga nggak papa kalau nggak ada hapus ini cukup kita bongkar saja dari sini temen-temen ini hanya cepitan saja ya ini atau cepitan ya sini juga cepitan lagi biasanya kalau kosmos ini tuh lilitannya menggunakan tembaga tidak menggunakan nyum temen-temen menggunakan kawat temen-temen nah ya masih lebih lancar tetangnya tapi dia nggak mau berputar ini kita batak kita tarik sini temen-temen waduh nah seperti ini temen-temen kita tarik ini ya kalau kita ini ada baut kita dari sini juga bisa temen-temen ada baut dua dan dibelakang juga ada baut ini dibelakangnya jangan lupa temen-temen ya ini ada baut lagi temen-temen disini ada baut kita bungka lagi ini dry-nya lejen temen-temen ya saya merupakan dry yang lejen ini ya nah seperti ini dan disini juga ada baut ternyata tidak ada temen-temen ya biasanya ada bautnya disini yaitu kita lepaskan semua letak fusnya ada di dalam warna kuning ini temen-temen ya atau di dalam ini kita bongkar ini ya ini bongkar disini yang ada bautnya kita kendorin semua nanti ini tercopot dengan sendiri temen-temen ya ini saat dibongkar semua kan mudah bongkarnya tinggal mengendori baut semua nah disini ada fusnya temen-temen ya disini letak fusnya ada disini temen-temen ya kita songkar ya tapi hati-hati jangan sampai terkena dilitanya temen-temen ya kita songkar dengan alat seadanya yang ada di sekitar temen-temen ya nah disini fusnya kelihatan nah ini yang terbungkus putih ini ini adalah fus temen-temen ya ini ada fusnya salah satunya entah ada di mana ini kita kelotok semua temen-temen ya hati-hati saat mengotak jangan sampai kena tembaga di dalamnya temen-temen nah ini ada tembaga di dalamnya tembaga lembut ukurannya 0,2 atau 0,2 nah ini fusnya temen-temen ya ini letak fus ada disini temen-temen nah ini fusnya kita ganti saja fusnya atau enggak di jumper atau dilangsungkan juga bisa temen-temen nah ini fusnya kelihatan temen-temennya fusnya nah ini dicopot nah ini fus fus di toko elektronik banyak harganya cuma 2000 saja kalau di kota Bapati Jawa Tengah temen-temen ya di lain daerah lain juga harganya ini dilangsungkan saja temen-temen ini disini kalau enggak ada fus misalkan ganti baru saja biar ada pengamannya nah seperti ini fusnya ini fus fus untuk pipas angin odnya ini 130 derajat temen-temen ya 2 ampere ini diganti saja temen-temen kalau enggak ada fus di jumper ya tapi lebih bagusnya diganti yang baru biar ada sistem proteksinya biar dia overhead panas maka yang kalah adalah fusnya bukan lilitanya ya lilitanya eman-eman kalau terbakar temen-temen ini fusnya saya akan coba cek fusnya apakah dia terhubung atau enggak ya temen-temen jangan terhubung tidak terhubung sama sekali kalau ini biar terhubung Hai nah ini nol terhubung ya fix ini yang futus adalah fusnya saja temen-temen pasti ada bisa ya ini di sambung ditutup kembali lalu diterapkan dibautkan dikecengkan lagi dikuatkan lagi dibautnya lalu kita langsung on kan pernah saya potong untuk videonya Hai nah ini sudah terganti dengan fus warna hitam temen-temen ini tinggal kita masukkan untuk anti panasnya ini pelindung biar tidak kena sebelahnya temen-temen seperti ini yang satunya lagi jangan lupa kalau kepanjangan dipotong kepanjangan temen-temen ya ini saja temen-temen nah ini sudah bisa temen-temen seperti ini saja temen-temen ini biar begini juga enggak papa atau disulasi temen-temen seperti kertas ada sulasi kertas kertas lebih bagus temen-temen daripada sulasi yang plastik karena ini bodinya akan nanti akan panas temen-temen kalau kertas dia akan tambah merekat nah seperti ini saja sudah cukup diterapkan kembali ya semula lagi ini Hai ini sudah terpasang lagi saatnya di tes coba temen-temen ini kok meren mungkin muterin Pak Oh ini belum center temen-temen ya ini caranya dipukul-pukul ya biar center dulu kalau sudah kita on kan sudah mau berputar temen-temen ya sudah berputar lagi ini voltase di rumah tidak ada 200 volt temen-temen ya hanya 180 mencukup demikian untuk video kali ini wassalamualaikum selamat mencoba semoga berhasil selamat menikmati